Intro Sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan yang sudah dikantongi oleh mayoritas kabupaten di Jawa Timur ternyata belum didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek Meski demikian pemerintah setempat mengaku sudah berusaha untuk mengajukan proses sertifikasi tersebut namun sampai saat ini belum ada peninjauan dari Kementerian Sesuai data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek diketahui bahwa kasus malaria yang terjadi di Trenggalek merupakan kasus impor yaitu serangan malaria tersebut diderita oleh warga Trenggalek yang terjangkit malaria di perantauan khususnya di luar Jawa Tercatat di tahun 2014 ada 77 kasus malaria Tahun 2015 terdapat 91 kasus Tahun 2016 terdapat 52 kasus sedangkan hingga April 2017 ini terdapat 10 kasus yang kesemuanya merupakan kasus malaria impor Menanggapi terkait belum dirahnya sertifikat eliminasi malaria ini Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak menerangkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut tinggal menunggu peninjauan Kementeri Kesehatan saja Pasalnya Kabupaten Trenggalek sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria ini Karena dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus penularan malaria dari warga setempat Sedangkan kasus malaria yang menyerang warga merupakan kasus impor yaitu penyakit malaria yang diderita sewaktu merantau di luar Jawa Ternyata Trenggalek tahun lalu sudah memenuhi itu Jadi Trenggalek tahun lalu sudah berhasil memenuhi syarat tadi indigenesnya tidak ada artinya mungkin yang originnya malaria dari sini Kalau orang dari luar daerah kena malaria datang ke sini kan gak bisa kita jaga Nah jadi indigenes adalah kasus yang originate dari Ternyata Trenggalek itu nol Jadi itu yang perlu saya jelaskan sehingga kita on track memang katanya bahkan sudah diusulkan ke WHO yang harusnya Maret ini ke sini katanya Oktober untuk nanti penyerahan sertifikat malaria ke Ternyata Trenggalek itu oleh Menteri Kesehatan Mengingat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Trenggalek telah mengajukan permohonan sebagai Kabupaten Eliminasi Malaria sejak 2 Februari 2017 lalu melalui media kesehatan Provinsi Jatin Emil Dardak memastikan Kabupaten yang dipimpinnya ini bisa mendapatkan sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2017 ini Terima kasih telah menonton